Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham, saya adalah owner dari Stereo Dessert. Stereo Dessert ini adalah frozen food atau frozen dessert yang bisa diingatkan kapan saja, di mana saja. Usaha Stereo Dessert ini sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Pada awalnya, saya memberikan usaha ini sebenarnya berawal dari keisengan. Saya membuat dessert, kemudian saya cobain ke teman-teman saya, ternyata teman-teman saya memberikan respon positif dan mau membuat dessert saya. Dari situ akhirnya saya mulai memberikan diri untuk menunjukkan barang saya di kafe-kafe. Kemudian juga akhirnya saya memutuskan untuk membuat tim. Dari situlah akhirnya saat saya memiliki tim, saya bisa mengembangkan rumah saya dengan sistem reseller, yaitu bisa sampai ke 30 kota di Indonesia waktu itu. Dan akhirnya sekarang kita juga sudah berkespansi ke retail modern atau supermarket. Saat ini kurang lebih di situlah Indonesia kita sudah memiliki 37 titik supermarket yang sudah kita masuki produk Stereo Dessert. Untuk pembuatan Stereo Dessert ini sendiri memiliki beberapa proses, yaitu harus diciptakan barang setelah jadit terlebih dahulu. Karena di dalam Stereo Dessert ini ada komponen-komponen seperti es krimnya, kemudian juga harus kita bikin piece crispy crumble atau kuil renyahnya, dan kita juga harus bikin komponen-komponen lain, sehingga memang untuk membuat satu Stereo Dessert ini tidak mudah dan tidak sebentar juga gitu. Makanya kita memakai tagline Homemade Premium Desserts. Nah, Stereo Dessert ini adalah pionnya dari trifle in a cup. Nah, bisa kita lihat, jadi Stereo Dessert ini awalnya itu kalau trifle itu artinya dessert yang berlapis. Nah, bisa dilihat ini ada lapisan-lapisannya. Nah, yang saya buat ini trifle yang di dalam kemasan, sehingga bisa diingati ke makannya yang mana saja. Bedanya sama es krim itu adalah kalau di suhu ruang, dia itu tahan sampai 8 jam, dan tidak akan mencair. Dan tidak menggunakan ban pengawet, namun kalau di taro, di frisle, itu kuat sampai 1 tahun. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang menjadi kekuatan Stereo Dessert. Stereo Dessert ini sekarang sedang menggarap pasar retail water run di Indonesia, dan saat ini yang terdekat adalah kita dalam proses untuk memasuki Hypermart dan Foodmart di seluruh Indonesia, kita dikasih 5 titik untuk mengulisinya dengan Stereo Dessert. Dan kalau dengan begini, otomatis produk kita tidak merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, Stereo Dessert ini sudah terdaftar di program Littal Bandung, yaitu program kerjasama antara pemerintah Bandung dan Malaysia, di mana akan dibuat 200 toko Littal Bandung di seluruh Malaysia. Nah, ini adalah gerbang awal bagi Stereo Dessert untuk mengekspor produknya dari Indonesia ke Malaysia dan dari Malaysia akan ekspor ke dunia.